Pabrikan otomotif asal Amerika Serikat Ford diam-diam rupanya melirik Indonesia sebagai tujuan investasi utamanya dalam pengembangan mobil listrik. Ford sebelumnya sempat hengkang dari Indonesia karena pertimbangan bisnis. Namun, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa selain Tesla, Ford yang merupakan pabrikan mobil kelas kakap asal Amerika Serikat bakal berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut lantaran biaya produksi pembuatan mobil dari hulu ke hilir di Indonesia lebih murah. Selain itu, Luhut juga memastikan pendiri dan CEO Tesla Elon Musk bakal membuka agen resmi atau kantor di Indonesia. Hal tersebut menyusul aksi perusahaan Tesla yang telah membuka kantor terlebih dahulu di Thailand. Saat ini Tesla juga tengah mendiskusikan rencana pembangunan pabrik mobil listrik di Indonesia. Terima kasih telah menonton!